Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat hari ini kita bertemu lagi di channel Granyo ID Teman-teman hari ini tanpa berpanjang-panjang lagi Kita akan mencoba menelusuri salah satu hutan di Kota Ikatanegara Namun hutan ini bukan hutan rimba ya sahabat Ini masih berada di pinggir jalan raya Kita coba mencari arawit apa yang ada di daerah ini Oke sahabat ikuti penelusuran kami Mudah-mudahan hari ini kita menemukan jenis arawit yang bisa kita publikasi kepada kawan-kawan semua Wah ini banyak Sepertinya Salkutan ya kawan-kawan ya Biasanya arawit-arawit tersebut yang jenis-jenis epipit itu ada merambat di pohon-pohon besar Kebutuhan ini agak licin Kena baru habis diguru hujan Nah ini sahabat ini Ada salah satu tungguan endemik ini Endemik Kalimantan Orang lokal menyebutnya ini Musi Musi ini sejenis palem Kawan-kawan ya Palem hutan Dulu ini Tanaman ini memiliki sagu Yang bisa dikonsumsi Memang batangnya memang kecil lah Jenis buahnya seperti ini kawan Bulat-bulat Seperti ini Buahnya Cuma tidak bisa dimakan ya kawan-kawan ya Batangnya ini dulu bisa di Apa Di dalam batangnya ini ada unsur sagu yang biasanya dulu Jaman dulu masih bisa dimakan oleh Orang lokal Kalimantan Nah ini kawan-kawan ya Musi Oke kawan Kita lanjut ke perjalanan kita Mudah-mudahan hari ini kita Bisa menemukan Berapa kenaman bias Mungkin kita akan ambil Sedikit Untuk kita Widayakan Kita berbanyak Nanti tetap restari di Habitat Tasri Curam ya kawan-kawannya Curam Dikin Nah ini Ini sejamur ya kawan-kawannya Jamur ini Bisa dikonsumsi sebenarnya ini Cuma Tidak terlalu banyak Enak Nah Akhirnya kita menemukan Salah satu Jenis aroid Kawan-kawannya Ini Dari Jenis Alokasia Alokasia Namun Kita sudah Punya ini Ini Salah satu Endemik Kalimantan Kawan-kawannya Ini Alokasia Prinsip Secara Tekstur Daunnya Cukup tebal Untuk batang Untuk Petiolnya Begini Ada Garis-garis Hitam Ini Termasuk Mudah Kita Dapatkan Menarik Sebenarnya Tanaman Ini Namun Mungkin Tidak terlalu Diminati Pada Penjintah Ruit Di Indonesia Dari Tampilan Sebenarnya Cukup Eksopis Murat Daun Kadang-kadang Kita Bertemu Juga Jenis Alokasia Prinsip Ini Yang Di Laminanya Ini Sangat Unik Oke Lanjut Kauan-kauan Ini Doyo Ini Salah Satu Jenis Tanaman Yang Biasanya Oleh Masyarakat Kelimantan Itu Diambil Seratnya Untuk Dijadikan Pakaian Ada Kain Doyo Namanya Yang Biasanya Dijadikan Pakaian Adat Masyarakat Kelimantan Yaitu Kolop Doyo Ini Dari Tumbuhan Ini Kauan-kauannya Tunggu Dari Tumbuhan Ini Oke Lanjut Nah Ini Kembali Ada Lokasi Prinsip Nah Ini Jenis Bunganya Begini Kawan-kawannya Ini Jenisnya Seperti Ini Bentuknya Sepandik Atau Tongkol Ini Ada Dua Namun Dari Tampilan Petiolnya Berbeda Ini Agak Hijau Dan Sedikit Garis-garis Hitam Ini Lebih gelap Ini Lebih gelap Lebih Dominan Hitam Cukup Cukup Eksotis Kawan-kawannya Kalau kita berada di alam Begini Kawan-kawan Suasanya Cukup Menyugupkan Nah Ini Juga Ada Kita Temukan Ini Jenis Tenaman Cuma Bukan Jenis Aroid Tapi Sepertinya Ini Bisa Kita Jadikan Tenaman Hias Atau Bonsai Cukup Menarik Ini Kawan-kawan Jadi Tempilan Daun Dia Seperti Jenis Tanaman Kaca Piring Namun Uniknya Ini Ada Memiliki Buah Seperti Kopi Seperti Kopi Ini Bunganya Warna Putih Kecil Nah Ini Bunganya Kalau Dia Masak Warnanya Ungu Cantik Sekali Kawan-kawan Ungu Warnanya Mungkin Nanti Lain Waktu Kita Coba Ambil Kita Stake Karena Sepertinya Ini Termasuk Selasa Tanaman Yang Lubayan Ekstotis Ini Dan Juga Belum Belum Pernah Kita Lihat Di Beberapa Channel Kawan-kawan Yang Lain Yang Juga Membahas Tentang Tentang Manis Termasuk Media Media Lain Ini Kawan Sangat cantik Sekali Buahnya Warna Ungu Nah Ini Juga Bentuknya Seperti Kopi Tetapi Dia Cuma Berbuah Tunggal Dan Warna Buahnya Ini Sangat Menarik Warna Ungu Indah Sekali Kawan-kawannya Mudah 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 Kita , Mudah Ambil Ini Sebagian Untuk Kita Budidayakan Karena Ini Termasuk Salah Satu Yang Unik Menurut Kita Supaya Ini Nanti Tidak Punah karena ini sepertinya cuma satu ini kita dapatkan kita juga belum tahu ini id-nya apa dia jenis tanaman eh berpohon kawan-kawan berbatang tapi bukan jenis aloit Oke kawan-kawan kita lanjut sepanjang penelusuran kita kita masih menemui jenis aloit hanya alokasia dan ini masih alokasia prinsip lumayan jayan ikan kawannya tampilannya ekstri sekali ini batangnya batang daunnya juga apalagi sangat indah oke kawan kita lanjutkan penelusuran kita di hutan ini belum ada jenis aloit yang lainnya kita temukan ini kawan-kawan entah memang secara kita tidih eh kurang pas atau sudah ada orang yang anting ke sini untuk mencari jenis-jenis aloit tapi sampai saat ini emang belum ada kita temukan sekali jenis-jenis aloit yang lain hanya satu tadi jenis alokasi ya prinsip ini banyak sekali doyo kawan doyo namun ini masih kecil biasanya yang dijadikan serat itu untuk pakaian itu yang diambil pakaian untuk pakaian itu dia agak lumayan besar nah ini juga jenis tanaman hias kawan-kawan cuma kita eh lupa idinya apa ini ini jenis pisang-pisangan ini juga sebenarnya sangat menarik untuk menjadikan tanaman hias khususnya untuk tanaman-tanaman aman nanti dia berbuah atau berbunga warna merah cukup menarik kalimantan saat ini tidak tidak bisa diproduksi lagi kawan-kawannya setiap hari entah ini mungkin kerusakan ekosistem yang terlalu banyak ekspektasi yang berlebihan nah ini kawan-kawan kita menemukan batan amunias juga ini bukan dari jenis jenis begonia begonia ini begonia yang jelas ini termasuk menarik kawan-kawan untuk daunnya ini buah seperti ini buahnya begini buahnya sudah tua termasuk ini begonia yang termasuk jumbo ini bunganya ini seperti ini begonia ini salah satu tenaman lias namun bukan dari jenis arawit yang masuknya sudah dibelidayakan dengan batang dan daun juga dia biasanya bisa tumbuh kawan-kawannya ini begonia semua ini kawan-kawannya bunganya seperti ini ini bentuk buahnya memang dari warna dia cuma hijau batang agak sedikit merah petiolnya juga petiolnya juga merah ada sedikit corak merah juga di urat daun ini juga di belakangnya begini kawan-kawan lumayan eksotis lumayan banyak nih kawan-kawan jenis begonia mudah-mudahan ini tetap bisa tumbuh baik disini dan terjaga karena bagaimanapun kawan-kawan sekitar apapun tanaman tersebut pasti ada fungsi untuk alam nah ini ada karakter yang berbeda kawan dari jenis begonia ini entah apakah ini bermutasi atau apa kita masih kurang kurang ngerti ini ini ada corak-perak bintik-bintik warna putih ini masih jupan nih kawan-kawannya sementara yang ini kan hijau ada teperan hijau dan urat daunnya agak sedikit merah nah ini sama namun ini juga gelap dan juga ada corak corak bintik putih dan juga di belakang di belakang daunnya ini juga berwarna merah kita biarkan dulu karena ini masih jupanil nanti coba kita ambil sedikit untuk kita perbanyak oke kawan-kawan kita lanjut ini masih akul alokasia prinsip memang kawan-kawan untuk mengidentifikasi tanaman-tanaman hias hutan tersebut kita perlu banyak referensi karena jumlahnya sangat banyak sekali baik dari itu jenis khususnya dari jenis jenis aruit endemic indonesia atau natif kalimantan itu biasanya dari rapidopora jenis kindapsus amidrium ada juga dari jenis anadendrum nanti coba kita review jenis anadendrum tersebut anadendrum ada juga yang jenis alokasia alokasia termasuk banyak yang jenis kalimantan belum belum kita temukan disini kawan-kawan yang memang jenis aruit yang berbeda dari alokasia baru saja tadi sangat turam kawan-kawan memang ini hutannya masih tidak terlalu jauh dari jalan raya lumayan berat dan berat medan nah ini kawan-kawan ada kita satu ketemu lagi satu bin saruit ini dari jenis skismatoloksis ini juga jenis aruit banyak yang mengatakan ini jenis homolomena padahal ini berbeda homolomena itu dari jenis yang berbeda skismatoloksis juga berbeda sama ini ini ya lihat ini bentuk bunga atau buahnya bentuk tongkol atau spandik seperti tampilannya ini biasanya dia tumbuhnya di tempat-tempat yang banyak air dan biasanya ini tumbuhnya bergerombol kawan-kawan cuma entah kenapa ini cuma ada satu dua ini dengan yang kecil memang dari tampilan daun tidak terlalu menarik tapi ada beberapa jenis skismatoloksis itu yang sangat digemari oleh pecinta aruit dari tampilannya bentuk daun itu corak daun itu berbagai macam-macam juga skismatoloksis cuma ini ya memang jenis yang biasa ini warnanya dominan hijau di petiolnya ini ada semacam bintik-bintik putih nah tambelannya begini belakangnya juga begini ada lipatan-lipatan dari laminanya oke kawan-kawan tinggalkan dulu skismatoloksis mungkin banyak disini saya kena baru kita menemukan satu ini oke kawan-kawan selanjutnya sebenarnya hutannya ini terlalu terlalu berbat terlalu terus di terlalu di 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 bi Nah ini juga teman-teman ini jenis tanaman hias juga sebenarnya ini yang bisa jadikan teman hias dari daun begini bentuknya biasanya bagus untuk tanaman taman ya saya lupa ini ID nya apa tapi ini menarik kawan-kawan ini ini masih bagus dibuatnya bisa bergolombol ada bunga-bunga putih kecil dan ini biasanya sangat bagus untuk tanaman taman ini begini ini kita dapatkan pisang ini saya hanya ingin memberikan pencerahan ini bukan badan abroad ya ini jangkutan sebenarnya memang jangkutan itu ketika dia masih kecil dia cerahnya seperti ini tidak terlalu terang ini bisa tertipu nih ketika ada yang muncul ke online mengarang ini beran abroad sebagainya ini ada satu corak yang berbeda nih ya ada garis-garis silver atau putih-putih di samping daun ini kalau tidak salah ini jenis ismatologis longi nah ini kawan-kawan ini dari jenis maranti meranti orang lokal menyebutnya ini bemban tanaman ini termasuk salah satu tanaman yang sering kita jumpai di hutan Kalimantan khususnya di daerah-daerah yang pinggiran sungai atau daerah gerangan-gerangan air meranti memang ada beberapa yang dijadikan tanaman hias dari bentuk daun dia menyerupai spesies Kalatea cuma ini yang hijau biasa nah batangnya begini kawan-kawannya ini biasanya dijadikan untuk pengikat atap daun nipah namun jenis maranti ini kalau dia berbunga termasuk indah kawan-kawan bunganya biasanya warna putih dan wangi ini cuma ini belum berbunga nah ini untuk daunnya ini maranti ini maranti atau bemban orang lokal bilang oke kalau kita lanjut ini kita sudah berada di daerah alur air kita coba ekspor kembali mudah-mudahan ada jenis-jenis arwit yang bisa kita tunggu ini cuaca agak mendung kawan-kawan ini kayaknya agak sulit kita untuk menyangkau kawan-kawan sahabat pencinta tanaman hias di seluruh Indonesia saya berharap dibantu doa ya kawan-kawan untuk tetap lestarinya alam Kalimantan ini karena kita tidak bisa kungkir bahwa Kalimantannya salah satu hutan yang menjadi penyangga ekosistem bumi ya di samping hutan-hutan Amazon makanya eh dengan maraknya tanaman-tanaman hias di perjual belikan kami berinisiatif untuk eh memudidayakan karena bagaimanapun kami tidak ingin spesies-spesies endemik tersebut nah ya seperti di daerah Amajon daerah Medega Medega Latin sana juga sekarang juga banyak jenis-jenis tanaman hias khususnya jenis arwit yang dilindungi tidak mudah nah sementara Indonesia ini mungkin secara regulasi ini belum belum sepenuhnya belum sepenuhnya dibuat untuk melindungi spesies-spesies tenaman hias nah beginilah kawan-kawan ini ini bunganya bunganya itu masuk ke agak wangi tapi aroma itu akan muncul ketika eh udara pagi sangat-sangat sangat khas bawahnya kan wangi ini dia tunggu di jalur air juga ini oke kawan-kawan sepertinya cukup sampai disini dulu eh perjalanan kita hari ini karena sudah hampir 2 jam kami melakukan otoma ekspor hutan ini belum belum bertemu jenis arwit yang cuma 2 tadi ya kita bertemu sekismatologis dengan malokasia kita coba sudahi dulu kita pamit dulu kawan-kawannya pamit dulu nanti kita sama lagi pada eh video yang akan datang kita coba ekspor lagi di tempat yang lain untuk itu bantu kami ya subscribe like dan komen di kolom komentar karena kita sharing lah banyak juga jenis-jenis oke jatuh 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 kawan-kawan ehh banyak juga jenis aroid yang kami belum pahami ehh id nya kawan-kawan Kita lewati jalur yang berbeda Kita kekiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh